Jelang peringatan konferensi Asia Afrika ke-60 Panglima TNI Muldoko pagi ini menggelar apel pasukan di lapangan Silangbonas, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bergabung langsung dengan reporter berita 1 Andika Perdana dan Juru Kamera Indarmawa. Ya Andika, seperti apa apel gelar pasukan pagi ini serta berapa personil yang mengikuti apel pagi ini? Kami tadi tiba di daerah ataupun kawasan Monas, Jakarta untuk ikut juga menyaksikan bagaimana apel TNI untuk konferensi Asia Afrika dan Indri. Tadi kurang lebih ada di sini seribu personil TNI dan gabungan juga dengan kapol dan ada juga pasukan dari Polda Metro Jaya sudah mengikuti sejak jam 7 pagi tadi mendengarkan sejumlah arahan dari Panglima TNI Muldoko. Ia menyampaikan, Muldoko menyampaikan bahwa pengamanan terkait konferensi Asia Afrika di Bandung dan Jakarta harus berjalan dengan baik dan ini merupakan komitmen dari TNI untuk melakukan pengamanan terutama kepada Kepala Pemerintahan, Kepala Negara dan juga merupakan undangan tamu-tamu undangan dan delegasi yang akan hadir pada konferensi Asia Afrika di Bandung dan Jakarta. Pertama, tadi sudah ditinjau oleh Panglima TNI Muldoko yang pertama di bagian kiri ataupun di sebelah barat kawasan Monas ini Panglima TNI Muldoko langsung meninjau alutsista dan personel termasuk tadi ada dari Paskas, ada dari Marinir di sini juga ditinjau dan dilakukan pengarahan kepada mereka dan ini merupakan bagian dari sosialisasi dan pengarahan TNI bersama juga dengan Polri untuk menyiapkan dan bagian pengamanan konferensi Asia Afrika. Dari tadi, pidato yang disampaikan oleh Muldoko bahwa ia juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk pengamanan konferensi Asia Afrika termasuk dengan Polda, Polri, ada juga bil. Ini juga merupakan bagian dari komitmen TNI untuk mengamankan konferensi Asia Afrika yang akan dilakukan di Jakarta dan Bandung. Perwakilan batalion ke depan untuk mengambil senek termasuk Polri. Termasuk Polri ada senek ke depan. Ya baik, terima kasih atas laporan Anda, Andika Perdana dan Juru Kamera Indarmawan langsung dari lapangan Silangbonas, Jakarta.